Mengakhiri rangkaian acara Akarnaval 2014, diadakan teater musikal Sayap-Sayap Mimpi. Sayap-Sayap Mimpi merupakan sebuah drama teater yang menceritakan perjuangan beberapa kaum muda untuk bertekun menemani anak-anak yang dipinggirkan. Banyak sekali kisah yang diceritakan, senang, sedih, menderita, hingga timbulah harapan untuk maju dan meraih mimpi serta masa depan yang lebih baik. Hampir semua orang. Termasuk orang tua kita sendiri juga nggak suka kita. Kenapa? Coba. Betul juga. Nyaris. Ada tempat yang nyaman untuk anak-anak seperti kita. Meski hanya mendapat waktu sekitar satu bulan untuk mempersiapkan teater musikal ini, tidak menghilangkan semangat semua pemainnya. karena panas mencari air bumi uang, tetap bersama angin melayangi gerak. Semakin menilih, dua hari penyakit, seru-dua awam yang jadi beribadah. Kita dengar yuk pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara sekaligus penulis naskah teater musikal sayap-sayap mimpi ini. musikal sayap mimpi ini bercerita tentang pengalaman sanggar anak akar, bagaimana menemani anak-anak yang selama ini dipinggirkan, tidak diperhitungkan, bahkan mengalami kekerasan dari keluarga. Mereka belajar bersama di sanggar anak akar, dan sekarang mereka juga sudah ada yang menjadi guru, bahkan mengajar adik-adiknya. Nah pesan dari sayap-sayap mimpi ini sesuai dengan pengalaman di sanggar, bahwa hidup itu harus penuh perhatian satu dengan yang lain. Belajar itu harus bisa dinikmati, karena kalau kita bisa belajar dengan senang hati, maka kesulitan apapun kita pasti bisa mengatasi. Teman-teman kita dari sanggar anak akar ini sangat menghayati perannya loh. Dengar juga yuk apa pendapat beberapa pemain teater musikal ini. Aku anti di pementasan teater musikal sayap-sayap mimpi, aku jadi sukna. Kalau aku Lutfi, aku jadi Rizka di teater ini. Kalau aku perannya itu jadi orang yang lebih dewasa dari mereka, aku mengayomi mereka, aku jaga mereka supaya mereka hidupnya itu teratur. Udah gitu mereka nggak kayak anak-anak jalanan yang lain gitu, nggak brutal. Kalau aku jadi anak jalanan yang pengen merubah hidupnya jadi lebih baik gitu. Rasanya itu fun banget, amazing banget. Jadi buat kalian yang pengen ngerasain juga jadi kita, kayak kita nih main teater gitu, boleh aja datang ke sanggar akar. Aku tuh seneng banget, bangga. Aku tuh seneng banget, bangga. Aku tuh semuanya campur adu biak. PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Terima kasih.